Halo guys, welcome to my channel, kali ini saya mau sharing mengenai troubleshooting pada pompa air Hitachi Anda ya. Jadi jika pompa air Anda itu bermasalah atau bunyinya cetak cetuk cetak cetuk terus nyala kalah bunyi lagi. Nanti saya akan share mengenai problemnya dan bagaimana cara mengatasinya ya, jadi kita bisa mengatasinya, bisa memperbaikinya sendiri di rumah ya, dan nggak susah banget ya, dan kita bisa ganti sendiri, oke. Tuh, bunyinya cetak cetak gitu ya. Mungkinan intinya nih, cetak cetaknya udah nggak bagus ya. Bisa masalah pada pompa air Hitachi Anda bunyi-bunyi gini matanya gini ya, ganti ininya nih. Ok,please canggih. ini dia konek 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 gitu ya oke sekarang kita ganti ya password switch nya ini kodenya 2PAE06723 ya jadi ini cut in nya 2,2 dan cut off nya 2,8 ini hitachi ya oke sama ini cantinya sangat mudah ya tinggal kendorkan buatnya ini copot kabelnya dan ini dibuka jangan lupa ya dalam sini udah ada seal nya ya hati-hati ya seal nya kalau hilang bisa bocor oke sekarang udah copot ya ini udah dicopot tinggal putar aja ini putar kabelnya 2 ya gampang sekali ya tinggal di coating aja ini oke sekarang setelah ganti patcher switch ya hasilnya udah bagus ya nggak boleh bunyi lagi ya oke guys ini review dari kami ronatex mengenai cara membetulkan mesin sanyo yang bunyi cetak-cetuk semoga informasi berguna dan bermanfaat untuk anda semuanya jika anda menikmati video ini please like dan komen jika anda ingin bertanya seputar video ini oke sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya hayır ketemu naka teresi kadang-cetuk selanjutnya Terima kasih telah menonton!